Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai menulis skripsi. Kadang-kadang memang menulis skripsi itu menjadi sesuatu yang dirasa sangat susah atau membuat kelulusan menjadi lama. Sebenarnya sudah tidak ada kuliah, tapi skripsinya tidak selesai-selesai. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana menulis skripsi. Tahapan-tahapannya apa saja. Apa sih yang harus ditulis? Bagaimana cara menulisnya? Nah, semoga ini dapat membantu kita semua sehingga penyelesaian skripsi bisa menjadi lebih cepat. Pembahasan mengenai menulis skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang ditulis di dalam skripsi. Sedang melakukan apa sih kita ini ketika kita menulis skripsi? Oleh karena itu, untuk bagian yang pertama kita akan melihat dulu bahwa skripsi itu merupakan penelitian hukum. Nah, kemudian nanti kita akan melihat di bagian kedua. Kalau dia merupakan penelitian hukum, lalu berarti kita harus paham apa lagi? Oh, kita harus paham argumentasi hukum. Kita harus paham bagaimana memikirkan isi hukum. Kemudian isi hukum itu di-breakdown di dalam sebagian-sebagian yang akan menyusun sebuah argumentasi yang sebenarnya dia mendukung argumen yang sedang kita sampaikan di dalam skripsi yang ditulis ini. Nah, lalu nanti ada juga bagian tersendiri di mana kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menuliskan itu. Bagaimana caranya memanfaatkan sumber-sumber hukum di dalam penulisan kita. Tapi itu masalah nanti kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hal yang satu ini. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan ketika kita menulis sebuah skripsi? Menulis skripsi sebenarnya sedang menulis sebuah laporan penelitian atau research report yang ditulis dan diajukan oleh mahasiswa di bawah proses pembimbingan dan supervisi yang dilakukan oleh dosen. Dan secara praktis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UKSW. Jadi dari sini kita tahu ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama, dia ini sebenarnya adalah laporan penelitian. Jadi ketika sedang menulis skripsi, sebenarnya sedang mengerjakan laporan penelitian. Berarti Anda sedang melakukan penelitian. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa? Anda, mahasiswa. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebenarnya ini merupakan konsekuensi dari kita atau Anda semua itu berstudi di universitas, di perguruan tinggi. Nah, kemudian mahasiswa ini ketika menulis, karena disadari ketika menulis skripsi ini mahasiswa tetap membutuhkan pembimbingan. Ada yang ditugasi untuk membimbing siapa dosen. Jadi dosen itu perannya adalah pembimbing. Pembimbing itu berarti membimbing Anda tugasnya. Tetapi siapa tadi yang menulis? Anda sendiri. Dosen itu hanya membimbing. Dengan demikian, bisa saja terjadi Anda punya pendapat yang berbeda dengan dosennya. Beberapa kali saya membimbing, kemudian dalam proses pembimbingan, karena sekali lagi yang menulis adalah mahasiswa, maka saya menuntut mahasiswa saya untuk mempunyai pendapat terhadap sesuatu yang sedang dia tulisnya. Kalau misalnya dia punya pendapat yang kemudian berbeda dengan pendapat saya, tidak masalah. Sepanjang, untuk saya tidak masalah. Sepanjang dia bisa memberikan rasionalisasi. Sepanjang dia bisa memberikan argumentasi, memberikan justifikasi mengenai pendapatnya tersebut. Saya pernah membimbing dua mahasiswa, sama-sama menulis mengenai apakah cover lagu itu melanggar hak cipta atau tidak. Apakah prinsip fair use itu dapat diterapkan untuk cover lagu. Yang satu mahasiswa mengatakan prinsip fair use itu bisa diterapkan untuk cover lagu, sehingga cover lagu tidak melanggar hak cipta sepanjang prinsip fair use-nya terpenuhi. Ada satu mahasiswa lagi yang menulis sebaliknya. Enggak, tidak bisa. Prinsip fair use itu tidak bisa diterapkan. Secara pribadi saya lebih setuju dengan yang satunya. Tetapi, masing-masing mahasiswa mereka punya argumentasinya sendiri, punya rasionalisasinya sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas mengenai apa itu argumentasi rukum. Poinnya di sini adalah ingat Anda adalah penulisnya, dosen itu pembimbingnya. Ini juga sampai pada konsekuensi ketika nanti misalnya skripsi Anda diterbitkan, dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Baik setelah Anda ujian, ataupun bisa jadi sebelum Anda ujian. Tetap harus diingat bahwa siapa yang menjadi penulisnya Anda, pemimpinnya adalah dosen. Ketika itu dipublikasikan, ditulis dalam jurnal, tetap saja nama Anda harus ditulis sebagai nama pertama ketika kemudian ditulis dengan dosen pemimpinnya. Kenapa? Karena tetap harus dihargai, Anda lah penciptanya, Anda lah yang menghasilkan karya cipta yang pertama. Kemudian ketika ditulis di jurnal, dosennya membaca draft yang Anda buat, atau draftnya dibuat oleh dosen berdasarkan tulisan Anda, kemudian diedit, ditambahkan pemikiran si dosen, kemudian dibahasakan ulang, susunan pembahasannya mungkin perlu diperbaiki di tanah sini, kemudian dikirimkan. Lalu bisa jadi, bukan bisa jadi, kalau Anda mengirimkan ke jurnal yang baik, pasti ada proses review yang terjadi. Kemudian catatan-catatan dari reviewer diperbaiki oleh dosennya, kemudian setelah beberapa kali proses berlangsung, jadi itu tulisan akan diterbitkan. Tapi ingat, nama Anda berdua menjadi penulis tertentu. Nah, kenapa sekali lagi? Karena ini adalah tulisan Anda, penelitian yang dikerjakan oleh Anda. Kemudian tadi ketika dipublikasikan, nah si dosen harus punya peran juga di situ. Tetapi penghargaan Anda sebagai pihak yang pertama kali, misalnya ini tetap harus dilakukan. Ini bagian dari penghargaan terhadap kreatifan, selain kalau kita mencerahkan masalah. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, menulis skripsi berarti sama dengan sedang membuat laporan penelitian. Dengan demikian Anda sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah penelitian hukum. Tentu saja karena kita ada di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, kalau kita membuat penelitian yang adalah penelitian hukum, jadi sebenarnya pada HGK-nya Anda sekalian sedang membuat argumentasi. Jadi yang Anda lakukan adalah proses membangun argumentasi, guna mempertahankan fesis atau klaim atau argumen tertentu terkait dengan suatu isu hukum. Jadi yang Anda lakukan dengan skripsi apa? Ada isu tertentu. Atas isu itu Anda memberikan jawaban. Ada masalah hukum tertentu. Atas masalah itu Anda memberikan jawaban. Anda memberikan argumen. Atau bisa juga disebut sebagai pasif. Atau disebut juga ada yang terdapat itu menyebutnya sebagai klaim. Anda menjawab suatu isu hukum tertentu. Jawabannya A. Kemudian pertanyaannya, kok bisa A? Itulah yang Anda lakukan. Anda menyusun argumentasinya. Kenapa kok bisa A? Nah, yang Anda lakukan dalam penelitian hukum, sebenarnya Anda melakukan proses membuat argumentasi untuk mempertahankan kenapa A jawaban atas isu hukum tertentu. Itu yang Anda lakukan di dalam penulisan penelitian hukum. Dengan demikian, sekali lagi, penelitian hukum itu adalah cara yang ditempuh seorang ahli hukum dalam upayanya untuk menyatakan apa yang seyogianya menurut hukum yang berlaku. Jadi dia menyatakan apa sih yang seharusnya? Bagaimana sih yang seharusnya? Mengenai apa? Mengenai sesuatu hal tertentu. Yang kata lain, kita bisa bilang bahwa dalam penelitian hukum sebenarnya adalah proses 3 problem solving. Jadi kita menyelesaikan masalah hukum. Sehingga dengan demikian, yang pertama, ada apa isu dulu? Nanti pada bagian yang berikutnya, kita akan membahas apa sih isu hukum? Bagaimana sih caranya cari isu hukum? Bagaimana caranya kita tahu isu itu isu hukum atau bukan isu hukum? Nah, yang pertama tapi, tentu saja dalam penelitian hukum, ada pertanyaan yang diajukan kepada hukum. Karena sekali lagi kita program studi ilmu hukum. Pertanyaannya adalah pertanyaan hukum. Isunya adalah isu hukum. Ditanyakan kepada siapa? Kepada hukum. Sehingga kita sedang memikirkan hukumnya bilang apa sih? Apa sih yang seharusnya? Apa sih yang ideal? Apa sih yang sebaiknya? Bagaimana sih menyelesaikan masalah ini menurut hukum? Karena setiap permasalahan bisa jadi Anda memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Nanti kita akan berlanjut ketika membahas isu hukum saja ya. Nah, kalau orang mengajukan pertanyaan kepada hukum, Anda sebagai peneliti, tugas Anda juga untuk menjawabnya berdasarkan hukum. Nah, kalau Anda menjawabnya berdasarkan hukum, Anda harus memberikan argumentasi. Jadi, Anda harus memberikan argumentasi. Anda harus memberikan alasan-alasan. Anda harus memberikan justifikasi. Kenapa kok jawaban yang Anda pertahankan itu seperti itu? Nah, dalam memberikan argumentasi itu, Anda melihat ada sumber-sumber betul. Nah, ini juga lebih lanjut tidak akan membahasnya di bagian selanjutnya. Jadi, di dalam penelitian hukum, kita sedang melakukan proses argumentasi yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan penelitian yang tadi sebelumnya kita sudah lihat laporan penelitian itu dalam bentuk apa? Skripsi. Jadi, skripsi ini sifatnya adalah tulisan yang argumentatif. Tulisan yang berisi argumen. Berisi tentang bagaimana Anda mempertahankan pendapat Anda mengenai isu hukum tertentu. Nah, demikian pengantar untuk memberikan Anda suatu jembaran. Apa sih sebenarnya yang saya lakukan ketika saya menulis skripsi? Jangan semata-mata terjebak pada sekedar memenuhi tugas akhir. Karena nanti Anda tidak menikmati prosesnya. Karena ini sebenarnya adalah proses di mana Anda mencari tahu jawaban tentang sesuatu hal tertentu. Bagaimana Anda berlatih mempertahankan pendapat Anda. Ini proses yang susah. Tapi sebenarnya kalau dimikmati proses ini bisa mengasihkan. Dan Anda menantang pikiran Anda. Anda menantang diri Anda untuk berpikir secara logis, untuk mencari, untuk mencari tahu bagaimana mempertahankan pendapat Anda. Nah, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal lain yang lebih detail mengenai tadi yang sudah kita bicarakan. Sampai jumpa.